Intro Nah telur masih dalam jagungan warung feo ramadhan Masih di perkampungan Melayu Islendek Karena banyak warga Indonesia yang tinggal disini Di bagian selatan Philadelphia Dan ini kita berada di tengah-tengah jalan Karena menurut sepi Dan disana itu kan kutanya itu ada gedung pencakar langit Betul dan memang Philadelphia ini kota yang cukup bersejarah ya di Amerika Karena pernah menjadi ibu kota Dan ini juga penunduknya sangat beragam Dari berbagai bangsa di dunia Ada di Philadelphia Dan memang seperti itulah Dianitas kota secara demografis Di DC, di New York, di mana-mana kota besar Amerika itu selalu penunduknya beragam Kayak miniatur dunia gitu lah Dan beserta dengan latar belakang budaya itu Datanglah budaya-budaya, unsur-unsur budaya ya Seperti juga Warga Indonesia Membawa ideitas, rasatnya ideitas agama Agama Tetap menjalankan kewajiban kewajiban sebagai warga muslim Dan di San Francisco Itu ada komunitas Sebuah komunitas yang mengajari anak-anak belajar Islam Penting anak-anak itu ditanamkan dari kecil Oh menarik Nah via yang baru berusia 8 tahun ini adalah salah satu dari sekitar 20 anak muslim Indonesia yang selalu hadir Di acara pengajian bulanan yang dikelola oleh kelompok pengajian San Francisco Bay Area Sore ini acara diadakan di Wisma Indonesia Tempat kediaman resmi konsulat jenderal RI di San Francisco Jadi kalau yang orang dewasanya mendengarkan ceramah oleh Pak Ustadz, Pak Ustadz Adi Anak-anaknya sama saya disini dengerin ceramah juga Jadi biasanya yang saya lakukan saya membacakan mereka cerita seperti ini Jadi ini dalam rangka Ramadan saya bacakan cerita Under the Ramadan Moon Pia, ibu rumah tangga yang sudah tinggal di San Francisco sejak tahun 2006 Mulai aktif menjadi pengajar anak-anak ini sejak 3 tahun lalu Bersama ibu-ibu yang lain mereka membuat berbagai kegiatan yang menarik bagi anak-anak Sambil belajar pengetahuan agama Islam Seperti pembacaan cerita yang dilanjutkan dengan diskusi bagaimana persiapan Ramadan Dan mengapa harus berpuasa Aktifitas menggambar, prakarya seni dan berlatih bernyanyi solawat nabi Dan baru-baru ini kita juga kita beli marawis ya jadi gendang-gendang itu Kemudian kita nyanyi bareng solawat nabi Pengajian anak-anak yang dilakukan sebulan sekali ini bertujuan agar orang tua dan anaknya sama-sama mendapatkan siraman rohani Karena disini kan kita semua perantauan, kebanyakan dari kita gak punya sodara, hanya keluarga inti aja Jadi mudah-mudahan mereka dengan seperti ini mereka seperti sodara ya Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya mereka saling mengingatkan untuk menjadi muslim dan muslimah yang baik We'd like to wish you a happy Ramadan from San Francisco Dari San Francisco, California, demikian laporan tim VOA Kita sekarang di trotoar, karena tadi maaf ditabrak, dibel-belin saya gak enak lah Tapi dipikir, tapi ditilang Tadi pemandangannya bagus sih Bagus, jadi di belakang, di dunia ini ada, ini kan memang bagian agak komunik ya Memang ada lah, di setiap kota di Amerika itu ada bagian yang seperti ini ya Tapi justru di tempat yang seperti ini, Cak, itu berbagai macam budaya bercampur Budaya imigran ya, apakah itu dari Indonesia, terus juga dari Afrika Utara Ini aman gak kira-kira? Aman, aku sih udah terbiasa, Cak, yang penting bisa bahasa Inggris Nah, kalau misalnya no English, no English gimana? Waduh, itu bisa Mungkin malah aman, malah neng, dikasih ani No English, no English Nah, kita ngobrolnya, kita pakai dulu, dan nanti kita teruskan setelah yang satu ini Sampai jumpa